Sekarang datang Ustadz, kalau mengajar laptopnya hidup, kalau laptopnya mati, imunnya hilang. Suatu ketika saya sedang berceramah di salah satu masjid di Jalan Riau, Pekanbar. Kedua dari masjid itu, saya diperlihatkan posting salah seorang yang rumahnya dekat dari masjid itu. Bunyi postingnya, anjing sedang menggonggong di dekat rumah saya. Yang dia maksud anjing itu saya. Lalu selama saya termenung, kenapa dia membenci saya? Siapa yang menyuruh dia membenci saya? Saya suruh cari siapa orang ini, di mana dia mengaji, apa yang dia pelajari, siapa gurunya. Setelah dicari-cari, barulah tahu dasar dia membenci saya itu tiga. Yang pertama, karena Abdul Soman ini pelaku bihan. Maulid Nabi, bihan. Nuzul Quran, bihan. Menyambut tahun baru hijrah, bihan. Isra' mi'rat, bihan. Tepung tawar, bihan. Zikir bersama, bihan. Hawul, bihan. Besuluh, bihan. Tarekat, bihan. Simple saja kaedahnya. Kalau tidak dibuat Nabi, bihan. Abdul Soman adalah pelaku bitnah, maka berarti dia dolalah dan dia fitnah. Maka Abdul Soman adalah mungkar, maka dia musti dihabisi karakternya. Itulah mengapa dia bilang saya anjing. Lalu saya cari-cari, adakah ustadz ulama di dunia ini yang dianjingkan? Ternyata ada. Namanya Syekh Yusuf Al-Kardawi yang baru saja meninggal. Judul bukunya, Iskatul Kalbilawi Abdullah bin Yusuf Al-Kardawi. Mengbungkam anjing menggonggong Yusuf Al-Kardawi. Kalau orang se-level Yusuf Al-Kardawi yang ulama dunia saja dianjingkannya, apalagi lah Abdul Soman. Kalau preman menganjingkan saya, itu biasa. Tapi kalau orang mengaji ke masjid, berarti itu keyakinan. Jadi semua pelaku binah ini anjing. Itu akar yang pertama. Akar yang kedua, bahwa orang yang bertawasul itu musyrik. Sedangkan saya kalau berdoa, bertawasul dulu. Ila hadratin nadir Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi tayyibin al-tahirin. Wa ashabihil mayamin. Wa nabiin. Wa siddiqin. Wa syuhada' wa salihin. Wa malaikatil muqarrabin. Wa ulama'il hamilin. Wa awliya'i salihin. Wa akusubil zikri. Ahli silsilatil tariqah al-Naksyabandiyya. Syekh Baha'uddin al-Naksyabandiyya. Syekh Khalil al-Baghdadi al-Qurdi. Syekh Abdullah Afandi. Syekh Sulaiman al-Qarimi. Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Abdul Wahab Rokan. Syekh Sulaiman keburu-buru kami. Komplenlah sudah. Berlaku fitnah dan musyri. Tinggal satu lagi. Kapil. Abu Suwantu kapil. Kenapa? Karena dia mentakwil ayat mutasyalihan. Al-Rahman al-Aqsyabandiyya. Mesti dipahami al-julus wal-istikrar. Allah itu duduk di atas kursi. Duduk di atas aras. Kalau tidak meyakini Allah duduk di atas aras. Berarti dia kapil. Jadi Abdul Suwantu itu pertama. Muntadri pelaku li'ah. Yang kedua. Musyrik kena bertawasul. Yang ketiga. Kapil kena mentakwil. Maka saya yang belajar. Mesti menunjukkan dalil amalan saya. Itulah asal-muakal saya tulis buku ini. Kenapa 37 masalah populer? Karena waktu menyusun buku ini. Umur saya 30 juta. Jadi sebagai pengantar malam ini. Saya jelaskan dulu tiga masalah ini. Nanti baru kita bahas dalam Muzakara. Saya tidaklah menggurui guru-guru saya sekalian. Yang hadir di guru-guru. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam buku saya ini. Yang sudah dapat buku bisa kita buka bersama. Di halaman 17 Angka Romawi. Di halaman 14 Angka Romawi. X, I, V. Halaman 14 Romawi. Baris yang ke-4 dari atas. Kelima. Buku ini tidak ingin menggiring pembacanya kepada mashab tertentu. Jadi saya tak ingin mengajak orang ikut saya. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama. Kita lebih memahami perbedaan. Menghormati orang lain. Mengikis fanatisme buta. Yang paling penting adalah tidak salah memilih musuh. Namun jangan sampai kita habiskan kebencian. Hanya untuk orang yang membaca talqid. Orang berzikir bersama. Masalah khilafiyah. Hingga tak lagi tersisa sedikit kebencian untuk kristenisasi. Israel. Bahkan iblis sekalipun. Habis kebencian dalam hati itu hanya untuk orang menyebut Sayyidina. Benci hanya menengok orang berzikir bersama. Benci hanya menengok orang maulid Nabi. Sampai iblis pun tak tersisa lagi kebencian. Kata iblis tak ada lagi untuk aku. Ketunjukkan mungkin belum terbaca. Atau sudah terbaca lupa. Bahwa ada beberapa pendapat. Jadi saya fokuskan dalam tiga hal. Dan saya tak bacakan semuanya. Ada beberapa halaman yang sudah saya kasih tanda tadi. Kita lanjut ke halaman 82. Halaman 82. Sekarang kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bin'ah. Kalau bin'ah berarti dolalah. Kalau dolalah berarti fitnar. Masuk neraka. Halaman 82. Yang tulisan Arab. Nomor dua dari atas. Dia dikasih nama Zainal Abidin. Karena saking banyak ibadahnya. Nama dia Ali. Nama ayahnya Hussein. Nama ayah Hussein itu Sayyidina Adi. Nama emaknya Fatimah. Nama ayahnya Sayyidina Muhammad SAW. Kalau kita pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat Nabi bin'ah. Kalau bin'ah dolalah. Kalau dolalah masuk neraka. Berarti cicit Nabi masuk neraka. Saya sebetulnya awalnya mau menyusun. Orang-orang yang masuk neraka. Gara-gara kaedah lima jari. Salah satunya cicit Nabi. Karena tak pernah dilakukan Nabi. Mana ada hadis dalam sahib Bukhari. Sahib Muslim. Sunan Abi Dawud. Sunan Tirmidhi. Sunan Nasai. Sunan Ibn Madiyah. Wattah Malik. Sunan Ad-Darimim. Musnad Ahmad bin Ambal. Musonab Ibn Abi Shaibah. Menyebutkan Nabi. Solat seribu rokaan. Mana ada. Kalau begitu seribu rokaan itu bin'ah. Kalau bin'ah berarti dolalah. Kalau dolalah masuk neraka. Berarti cicit Nabi ini masuk neraka. Kita hitung lagi. Siapa lagi yang masuk neraka. Gara-gara kaedah tadi. Halaman 83. Baris bawah yang tulis Arab. Anil Auza'i wa ghairihi. Annahu kana yusalli fil yawmi alfa sajadah. Diriwayatkan dari Imam Al-Auza'i dan Imam lainnya. Bahwa Imam Ali bin Abdillah bin Abbas. Cucu Abbas. Solat sehari semalam seribu kali sujud. Mana pernah dibuat Nabi. Jadi dia ini masuk neraka. Sudah dua orang orang ini masuk neraka. Kita teruskan lagi. Halaman 84. Tulis Arab yang bawah. Dari terbit matahari solat sampai asar. Fayan sarifu. Selesai asar baru dia berhenti solat. Kakinya bengkak. Mana pernah Nabi solat dari terbit matahari sampai asar sampai kakinya bengkak. Carilah kalau ada hadisnya. Jadi kalau begitu Amir bin Qais pun masuk neraka. Sudah berapa orang masuk neraka. Sudah. Itulah makanya orang itu menunjuk saja. Kalau masuk neraka. Sedang ulama-ulama. Cucu cicit Nabi masuk neraka. Apalagi lah Abdul Somad. Halaman 86. Tulis Arab yang bagian atas. Maksudnya Baki bin Makhlat. Yukhtimul Qur'ana kulla laylatin. Baki bin Makhlat tiap satu malam hatam Qur'an. Fi 3 ashrata rak'ah. Fi 3 ashrata rak'ah. Hatam Qur'an dalam 13 raka'an. 13 raka'an hatam Qur'an. Wa kana yusalli bin nahari. Mi'ata rak'ah. Solat siangnya. 100 raka'an. Wa yasumud dahra. Dan dia puasa tiap hari. Tak pernah makan. Bidah ini. Tadi buat Nabi. Maksud neraka. Dah berapa orang masuk neraka? Halaman 87. Qala Abdullah. Maksud Abdullah disini. Abdullah bin Ahmad bin Ambal. Kalau ada dalam kitab musnah Ahmad bin Ambal. Qala Abdullah. Itu maksudnya. Anak Imam Ahmad bin Ambal. Kalau ada Abdullah tak pakai bin dalam sahib Bukhari. Itu namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah dalam musnah Ahmad. Maksudnya Abdullah bin Ahmad. Anak Ahmad bin Ambal. Apa katanya? Qala Abdullah bin Ambal. Ayahku. Yusalli fikul iawmin. Setiap hari sholat. Walai latin. Setiap malam. Salah sami'ati raka'ah. 300 raka'an. Imam Ahmad bin Ambal. Sholat sehari semalam. 300 raka'an. Fitnah. Tak pernah dibuat Nabi. Tunjukkan hadisnya Nabi. Sholat 300 raka'an. Tak ada. Imam Ahmad bin Ambal. Masuk neraka. Kita lanjutkan lagi. Halaman 87. Tulis harap pada sebawah. Ahmad bin Ambal ya'kul. Imam Ahmad bin Ambal berkata. Inilah ada Allah. Aku berdoa untuk Imam Shafi'i. Fi sholati. Dalam sholatku. Bukan di luar sholat. Bukan selesai sholat. Dalam sholatku aku mendoakan Shafi'i. Apa doanya? Muzhu arba'in sana. 40 tahun aku doakan Shafi'i dalam sholatku. Allahumma'firli. Wali-wali daya' Wali Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Ampunkan aku. Ampunkan umat ayahku. Ampunkan Imam Shafi'i. 40 tahun. Masuk neraka. Imam Ambal di dua kali. Dua kali masuk neraka. Gara-gara kairan. Halaman 88. Kenapa menggelegar suara Ustaz di malam? Di bawah. Bukan untuk dimakan nasi arak. Halaman 88. Jangan serius sekali Bapak-Bapak. Halaman 88. Baris atas. Menurun ulama salam. Yang dimaksud dengan ulama salam. Tiga abad pertama. Berdasarkan hadis. Abad 1, abad 2, abad 3. Apa katanya? Antuk tabalahul ayat bin al-Quran. Dituliskan ayat Quran di atas kertas. Kemudian dimasukkan ke dalam air. Diminum air. Mana ada diajarkan Nabi? Masuk neraka orang. Di makkah banyak. Jual mangkuk air. Terus. Mangkuk air. Saya pun beli. Saya udah berapa kali masuk neraka. Jari-jari mangkuk. Ini salah. Ini buat. Olah Mujahid. Mujahid berkata. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid. Ada nama muridnya Ikrimah. Ada nama muridnya Abdullah. Salah satu nama muridnya Mujahid. Apa kata Mujahid? La baksaan yuktabal Quran. Boleh menuliskan ayat Quran. Wa yang silaku. Air dari tulisan ayat Quran itu dimandikan. Wa yuskiyakul maridho. Dikasih minum ke orang yang sakit. Bid akhir. Mana pernah di buat Nabi? Masuk neraka Mujahid. Itu maka orang itu bisa pengajian. Setelah malam 5-10 masjid. Orang isinya neraka, 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 neraka. Halaman 89. Fa'idha farawa minas-salati. Kalau selesai dia salat. Azna alallah. Dia pun memuji Allah. Wa man azara. Bima warada min qawlihi Allahumma antas-salam. Selesai itu. Suma yastatabil. Suma yakbilu alal jama'ah. Suma yak tibit tahlilan. Kemudian dia bertahlil. Kemudian dilanjutkan pada alaman 92. 92 baris paling atas. Fara'aituhu yakra'ul fatihah. Aku melihat Imam Ibn Taymiyah membaca surat al-fatihah. Wa yukarriruha. Diulangnya al-fatihah dari habis solat subuh sampai terbit matahari. 45 menit. Dari atas subuh ke terbit matahari. Antara 45 menit sampai sejam. Ibn Taymiyah membaca fatihah dari terbit dari habis solat subuh sampai terbit matahari. Tak pernah dibuat nabi. Ibn Taymiyah masuk neraka. Kalau tak pernah dibuat nabi. Jadi apa solusinya? Apa solusinya supaya orang ini tak masuk neraka? Ini yang perlu kita pikirkan malam ini. Cuma nampil orang ini tak masuk neraka? Solusinya ada di halaman 37. Oh balik-balik ini pausa. Iya. Solusinya ada di halaman 37. Mana dia solusinya? Tulis Arab paling atas. Halaman 37. Imam Shafi'i berkata. Al-Bid'atu Bid'atani. Bid'ah itu dua. Mahmudatun wa mazmumatun. Ada Bid'ah Mahmudah. Ada Bid'ah Mazmumah. Fama wafakos sunnata. Kalau sesuai dengan sunnah. Fahuwa mahmud. Maka Bid'ahnya itu Bid'ah Mahmudah. Kalau bertentangan dengan sunnah. Fahuwa mazmum. Maka dia Bid'ah Mazmumah tercelah. Imam Shafi'ilah yang menyelesaikan masalah-masalah tadi. Bahwa yang dilakukan orang yang tadi-tadi itu adalah memang Bid'ah. Tapi Bid'ah. Bid'ah Hasnah. Bid'ah Mahmudah. Bid'ah Tuhudah. Imam Shafi'ilah yang menyelesaikan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal. Kami banyak hafal hadis. Tapi kami tak paham maknanya. Sampai Imam Shafi'i masuk ke Baghdad. Barulah kami tahu. Mana hadis amma. Mana hadis khas. Mana hadis mutlak. Mana hadis rukaiyat. Karena Imam Shafi'ilah yang menyusun berdharma ilmu. Usul fiqh. Dalam kitab Ar-Risalah. Dituliskan ialah Ar-Risalah. 300 halaman. Tanpa menengok referensi. Jadi kitab Usul fiqh tertua di dunia. Bialah yang membagi Bid'ah. Itu ada Bid'ah. Hasanah Adab bin Ahtolala. Sekarang datang Ustaz. Kalau mengajar laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati. Ilmunya hilang. Menyalah-nyalahkan Shafi. Apa tak cocoknya dipukulkan kitab itu ke kepala dia? Bapak-Ibu waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Waktu Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Ustaz-Ustaz di Konstantinopel itu. Ustaz-Ustaz orang itu lah. Orang-orang kawan di sebelah itu. Ustaz-Ustaz orang itu sedang ikhtilap tentang Iblis itu sebesar apa. Masyab satu mengatakan Iblis itu sebesar bobok kayu. Yang satu mengatakan Iblis itu sebesar rumah. Bebelahilah orang itu di Konstantinopel. Sampai akhirnya Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel. Besok pagi baru orang itu terjaga. Rupanya kita berkelahi selama ini. Itu yang terjadi di kita ini sekarang. Hasil berkelahi asal udah masuk 12 Rabiun awal. Bin A, Bin A, Bin A, Bin A, Bin A. Akhirnya minyak kita diambil. Nikel kita diambil. Habis negara kita pun diambil. Gara-gara hasil buku kelahi sedang itu. Cuma satin belum diambil orang itu lagi. Betubara. Karena bisa berjalan di atas sana. Betubara yang di Sumatera Utara ini tak ada di Amper. Yang di Kalimantan habis. Betubara jangan tersinggung. Nama saya Habis Taman Betubara. Itulah mengapa kitab Mazhab Syafi itu dimasakkan oleh ulama-ulama kita dulu. Konflik ini sudah lama. Sejak dari zaman dulu. Bekelahilah kaum muda dengan kaum tua. Kaum muda dengan kaum tua. Sampai pada tingkat mempastikan, membinahkan, mengkafirkan. Alkitab berkumpurlah orang di Maktab Islam Tapanuli. Menghadap Syekh Muhammad Yunus. Kata Syekh Muhammad Yunus. Sudah putus, sudah hubungan orang ini. Maka buatlah yang mempersatukan. Mempersatukan. Bahasa alamnya. Maka buatlah al-jam'iyah tul-mukhiyah. Tanggal 30 November tahun 1930. Asli produk Sumatera Utara. Jadi segala konflik yang terjadi di berbagai kota daerah sekarang tentang masalah membinahkan, mempastikan. Kalau mau solusinya, balik. Seperti 100 tahun yang lalu, bahwa mesti kembali. Apa anggaran dasar al-jam'iyah tul-mukhiyah. Akhidahnya asyari, bikinnya, syabiri. Tasawufnya sunni. Mengikut kitab-kitab para ulama. Begitulah kami duhi diajarkan guru-guru kami di sekolah.